Halo teman-teman, Selamat datang kembali di channel youtube saya Nah, mungkin ini pembahasan yang menarik banget Kak Ci gitu ya Terus masjid ini kayak gimana sih Aftermathnya apa Kayak gimana sih akhir hidupnya gitu ya Nah, aku tahu dan sering beberapa kali denger gitu ya Bahkan banyak juga case-case di luar negeri gitu ya Memang akhir yang ngeri, mengerikan dari hidup Nasisis itu ada gitu ya teman-teman Nasisis itu datang ke kita Kita tuh gak tahu apa-apa gitu ya Kayak mungkin kalau kalian terserah ke virus itu Kalian kan gak tahu ya virus itu masuknya kapan Datangnya kapan Tanpa pemberitahuan Tanpa tahu kapan menyakiti Menyakitinya kayak gimana Menginjek kita kayak gimana Terus bereaksinya gimana Sampai ujung-ujungnya kita udah Mentalnya hancur gitu ya Tapi teman-teman Nasisis semakin tua itu Mungkin kalian udah pernah nonton yang judulnya Nasisis yang bertambah tua gitu ya Nah, Nasisis semakin tua itu Pertahanan mereka tuh semakin rendah gitu ya Personanya menurun Kekuatannya menurun Minimal fisik menurun lah Namanya seorang Nasisis itu juga manusia gitu ya Dan mereka tuh Kalau menderita Menderitanya tuh baru kali-kali lipat Dari orang normal gitu ya Karena rapuh, frejal Kayaknya tuh rentan gitu ya Nah, semakin riskan Apalagi menderita yang versi NPD Itu lebih mengerikan lagi gitu ya Nah, jadi sesuai dengan judulnya Akhir yang mengerikan dari hidup narsisis Nomor satu Itu bisa berakhir Kesepian sendiri Dan menderita sendiri Bahkan orang-orang yang di sekitar mereka Yang masih memandang Mencari kedamaian Harmonis Sulit sekali kuat Atau bertahan Atau udah gak bisa lagi di sekitar mereka Jadi, seorang narsisis ini bisa menjadi diri sendiri Mengisolasi diri sendiri Bahkan Medical caretaker pun Gimana? Loh kak, kan bisa Bayar orang Buat ngurusin Bayar babysitter Ya, tapi Bisa loh Babysitter pun Medical caretaker pun Bisa menyerah Kalau kita ngomongin tentang Malik narsisis gitu ya Di dalam hidupnya tuh Yang hampir Semua ada loh Case yang semua anaknya tuh Udah Evil banget gitu ya Dan bahkan gak mau gitu ya Akhirnya Anak-anak ini Mengasihani Seorang malik narsisis ini Tapi cuman bisa mengasihani dari kejauhan Gitu ya Narsisis yang udah sampai titik ini Akan banyak membicarakan masa lalu Dulu aku begini Dulu aku begitu Nah, tapi temen-temen Sehebat-hebatnya narsisis Kalau udah sakit gimana? Kalau udah demensia gimana? Kalau udah pikun gitu ya Jadi Kayak punya uang pun Kalau gak bisa gerak gimana? Bagaimanapun narsisis juga Manusia Yang kedua Akhir yang mengerikan dari hidup narsisis itu Akan dipenuhi dengan Cuman dua Kebencian dan dendam Bahkan Ini saya juga denger ya Cerita itu Seorang narsisis ini tuh Bisa loh Jeles ke anaknya sendiri Ke saudaranya sendiri Gak bisa mendapatkan supply yang baru lagi Karena keterbatasannya Pesonanya Wajahnya Usianya tambah tua Nah Di saat Ini ada Tiba Itu tuh akan mudah sekali marah Waduh Nasty banget deh Kayaknya Mengerikan gitu ya Pesonanya tuh udah gak ada Diganti dengan Makian Galak Omongannya gak terkontrol Tajem dan sadis Dan sebenernya ini adalah Menggambarkan apa? Topengnya udah Copot Gitu ya temen-temen Akhirnya Orang-orang di sekitar Udah apal Tiap ngomong Isinya silet Cuman marah-marah Ngomongnya pahit Itulah akhir yang mengerikan Kemudian yang nomor tiga Itu paranoid Kebanyakan membayangkan Cuman bisa ngebayangin Hal dulu yang sangat powerful Dan sudah roboh Itulah bener-bener real Kejatuhan seorang nasis Gitu bolak-balik Rumah sakit Gak ada supply-nya Anak-anaknya juga Udah capek Akan ada Mungkin pengasingan Gitu ya Nah ini Paranoidnya bertambah parah Dan bisa kompleks Dan bisa mengarah ke Gangguan yang lain Gitu ya Delusional Skizofrenia Halusinasi Menggunakan topeng Yang udah Remuk Gitu ya temen-temen Dan akan menjadi Kayak halusinasi Dan gak bisa menerima Kenyataan Itu yang nomor tiga Yang nomor empat Akhir dari hidup nasis Yang mengerikan itu Menjadi Ekstrim Bener-bener kayak Menjadi anak kecil Yang tantrum Gak sabar Dan juga Makin tua Mungkin berharap Kayak ada orang lain Yang jauh lebih muda Yang mau Ngurusin mereka Yang mau Memaklumi mereka Gitu ya Karena beda usia Yang cukup jauh Gitu ya Tapi mereka sebenarnya Nol Di dalam Sosial skill-nya Gitu ya Ya Kalau punya resource Mungkin bisa mencari Orang muda Yang bisa dibayar Yang mau ngurusin dia Kayak babysitter Tapi ini tuh Transaksional Semua Source of life Atau source Source of love-nya Itu Vakum gitu ya Mungkin Yang jadi babysitternya Walaupun dibayar Mungkin kalau gak Dibayarnya gede Juga males gitu kan Kemudian yang nomor lima Yang paling mengerikan Yang paling mengerikan Dari akhir hidup nasis Itu Sebenernya Ketika ayah meninggal Gitu temen-temen Kalian Kemayang gak sih Beberapa orang terdekatnya Gitu ya Kayak jadi Fiuh Gila Akhirnya jadi Kayak lega Menurut gue sih Ini yang paling ngeri Dari nomor 1 Sampai 5 Soalnya Orang mati Kayak ikhlas Akar permasalahannya Jadi mungkin Orang yang menjadi korban Itu Banyakan tuh Memaafkan sih Soalnya The way kita Sayang sama mereka Bahkan Kasian Bahkan ingin menolong Atau menjadi caregiver Itu sangat tulus Gitu ya temen-temen Jadi Love yang pure itu Akan stay intact Gitu ya Akan tetap ada Gitu ya Mungkin Memaafkan itu Bisa memaafkan Tapi Gak lupa Gitu ya temen-temen Jadi Akhir dari Seorang hidup Nasius Yang paling ngeri Menurut gue sih Yang nomor 5 Gitu ya Dimana Orang yang Ninggal Harusnya didoakan Yang baik-baik Dan juga Menjadi Dikenang Akan hal-hal baik Tapi Tidak terjadi Sebagaimana mestinya Gitu ya temen-temen Nah jadi Untuk siapapun Yang udah Sampai di video Ini temen-temen Mungkin yang Kepo banget Jadi gimana sih Akhir yang ngeri Dari hidup Seorang Nasius Gitu ya temen-temen Nah Trust me Karena Rasa Sengsara Atau Menderita Yang dirasakan Oleh orang normal Kalau dibuat Kedalam versi NPD itu Jauh lebih Sengsara Jauh lebih Menderita Dan jauh lebih Sakit Karena Part of the disorder Adalah Rapu Fragile Dan ada Hypersensitif Jadi artinya Rasa malu Misalkan Yang kalian Rasain Kadarnya Mungkin 50% Kalau diterapin Ke versi NPD Kadarnya Jadi 90% Gitu ya temen-temen Aku Thank you Banget Untuk semua Yang udah Sampai di video ini Yang mau like Comment Subscribe Temen-temen Jangan lupa Member ke Instagram At Unsecret Narsisis Semoga Video ini Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa